Salam generasi sains, saya Husniah Azriani dan Dema Ratu Sufiah dari SMA Samawa IT Cendekia Nusa Tenggara Barat ingin menyampaikan temuan penelitian kami yang diantar belakangi oleh adanya serangan biota laut yang dikenal dengan sebutan Zipworm atau genus teredo dari spesies navalis terhadap kapal yang bersandar selama pandemi di labuhan badas. Masih sedikitnya penelitian mengenai potensi bahan alam dari Silocarpus melukensis dan perilaku dari spesies teredonovalis merupakan suatu potensi guna menambah khasanah ilmu pengetahuan. Penelitian lapangan dengan memahami pembagian dan identifikasi zonasi mangrove dan tipe perakaran mangrove di transek 150 meter persegi terdapat tiga temuan jenis tanaman dominan yaitu Silocarpus melukensis 20 pohon, Risopora apiculata 34 pohon, dan Soneratia alba 58 pohon. Kami menawarkan metode perendaman dalam larutan bahan tersebut dengan variasi durasi dengan menggunakan bahan papan kayu kapal. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan penting. Pertama, new finding. Ditemukannya sipworms pada kayu yang masih hidup. Sudah dikonfirmasi ke ahli sipworms bahwa belum pernah ada laporan ditemukannya sipworms pada kayu yang masih bermetabolisme. Yang kedua, pada semua perlakuan menggunakan bahan dari Silocarpus tidak pernah ditemukan adanya sipworms yang menempel. Yang ketiga, potensial untuk dilakukan penelitian lanjutan beberapa step untuk hasil akhir anti-biofoli. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu pijakan awal atas keberharuan potensi bahan alam dari tanaman mangrove berjenis Silocarpus melukensis, dan secara sederhana menerapkan suatu aplikasi kepada masyarakat melayan untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut, guna menghindari serangan spesies Stereodonopolis. Tertarik untuk mendalami temuan ini? Mari hadir di ISEI dan temui kami!